Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mr. Surur Gurame Channel yang membahas budidaya ikan khususnya ikan gurame Teman-teman pecinta ikan gurame yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membahas tentang jenis air budidaya berdasarkan sumbernya Mungkin tema ini kurang menarik tetapi dalam hal budidaya tema ini sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman yang memulai budidaya ikan gurame maupun yang sedang melakukan budidaya ikan gurame Sebagian orang pelaku budidaya ikan gurame mungkin beranggapan bahwa teori budidaya itu tidaklah terlalu penting Dan yang dianggap penting adalah prakteknya Tetapi menurut pendapat saya teori tentang budidaya itu sangatlah penting Karena tanpa kita memahami teorinya terlebih dahulu pelaku budidaya pasti akan lebih sering melakukan kesalahan-kesalahan Jika dibandingkan dengan pelaku budidaya yang mempelajari teorinya terlebih dahulu Dan celakanya jika kita sering melakukan kesalahan dalam hal budidaya itu harus merasakan kerugian baik materi, waktu, dan tenaga Untuk itu saya menyarankan bagi para pemula Perbanyaklah dahulu pengetahuan tentang budidaya ikan gurame walaupun cuma secara teori Makanya disini walaupun temanya kurang menarik tetap saya sampaikan karena pengetahuan tentang tema ini sangatlah penting Kita lanjutkan Air berfungsi sebagai media internal dan eksternal bagi ikan Sebagai media internal maksudnya yaitu air sebagai bahan baku untuk reaksi di dalam tubuh ikan Yaitu pengangkut bahan makanan ke seluruh tubuh Pengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh Dan pengatur atau penyangga suhu tubuh Sementara itu sebagai media eksternal air berfungsi sebagai habitat ikan Peran air sangatlah esensial dalam kehidupan ikan Sehingga kualitas dan kuantitasnya harus tersedia dan dijaga sesuai dengan kebutuhannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Supaya saya tetap bisa berbagi tentang ilmu budidaya ikan kurame Kita bahas yang pertama yaitu Yang pertama air hujan Air hujan adalah air yang jatuh dari langit Ditampung dalam suatu wadah bak berupa tong Atau wadah lainnya Dan air belum tersentuh dengan Atau belum bersentuhan dengan unsur-unsur lain seperti tanah Jadi air ini masih sangat miskin unsur hara Jadi kekurangan dari air hujan ini adalah masih sangat kurang unsur hara Tetapi kelebihannya air ini masih steril dari virus, jamur, parasit, dan bakteri Sehingga air ini sangatlah baik untuk media pendederan bibit ikan kurame Baik dari tahapan awal maupun tahap lanjutan Menurut pengalaman saya Air hujan adalah air yang paling baik untuk pendederan tahap awal Dan Dengan air hujan pertumbuhan ikan akan lebih cepat jika dibandingkan dengan air jenis lainnya Dan cara pemakaian air hujan ini yaitu didiamkan air hujan dalam bak sampai beberapa hari Supaya air terkena sinar matahari Sehingga suhu dan oksigen stabil Setelah air didiamkan 2 atau 3 hari Air hujan bisa digunakan sebagai media pendederan larva ikan kurame Atau bibit ikan kurame tahap lanjutan Yang selanjutnya yaitu yang kedua Air sungai Air sungai banyak mengandung unsur hara Karena perjalanannya cukup panjang Namun air sungai juga banyak mengandung endapan Endapan dapat mendangkalkan kolam atau bak budidaya Di samping air sungai banyak mengandung endapan Air sungai juga terkadang banyak membawa bibit penyakit Seperti parasit, jamur, virus, dan bakteri Menurut pengalaman saya pribadi Air irigasi yang berasal dari sungai Jika dialirkan langsung ke dalam kolam Baik itu kolam tanah atau kolam terpal Jika tanpa diolah atau disaring terlebih dahulu Bisa menimbulkan masalah pada bibit ikan kurame Terutama penyakit cacar atau koreng Bukan cuma koreng Kadang juga jamur dan parasit Maka dari itu air sungai sebaiknya difilter Dengan cara diendapkan di kolam pengendapan khusus Setelah beberapa hari baru bisa dialirkan Atau bisa juga dengan memanfaatkan air rembesan saja Sehingga kolam akan aman dari berbagai bibit penyakit Menurut pengalaman saya juga Ikan kurame yang terserang penyakit cacar atau koreng Biasanya ada dua sebab Jika ditinjau dari asal airnya Yang pertama yaitu air kolam yang berasal dari air sungai Yang dialirkan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu Yang kedua yaitu kolam tanah Kolam tanda hujan Yang airnya berasal dari air hujan Yang mengalir lewat pekarangan-pekarangan Ditambah suhu airnya Suhu air kolam juga terlalu dingin Nah faktor-faktor tersebut yang sudah saya sebutkan tadi Dapat menyebabkan penyakit koreng pada ikan kurame Untuk selanjutnya yaitu Yang ketiga adalah Air waduk atau Kolam dan air danau Waduk adalah tempat yang digenangi air sepanjang tahun Dan dibentuk atau Dibangun atas rekayasa manusia Waduk dibangun dengan cara membendung aliran sungai Sehingga air sungai tertahan sementara Dan menggenangi bagian aliran sungai Waduk dapat dibangun di daerah Dataran rendah maupun dataran tinggi Kolam tanah adalah tempat genangan air Yang dibuat oleh manusia Air kolam bisa berasal dari aliran irigasi Dari tada hujan Atau air dalam tanah yang keluar di dalam kolam Selanjutnya Yaitu air danau Danau adalah tempat atau wilayah Yang digenangi air sepanjang tahun Dan terbentuk secara alami Pembentukan danau terjadi karena gerakan kulit bumi Sehingga bentuk dan luasnya Juga sangat bervariasi Danau yang terbentuk sebagai akibat gaya tektonik Kadang-kadang airnya Mengandung bahan dari perut bumi Seperti belerang dan panas bumi Bahan belerang bersifat racun bagi organisme air Sedangkan panas bumi Dalam batas tertentu Menyuburkan perairan Air waduk dan air danau Sangat baik digunakan Untuk budidaya ikan Khususnya ikan air tawar Terkhusus lagi untuk ikan jenis gurame Karena kuantitas airnya sangat besar Di samping itu Biasanya kotoran atau material tanah Dan unsur logam juga sudah banyak Mengendap di dasar waduk atau danau Dengan kuantitas air yang sangat besar Dengan permukaan yang luas tentunya Kandungan oksigen juga sangat baik Nah kalau kita sebagai pelaku budidaya Kita harus mempertimbangkan Kira-kira air jenis apa yang ada di sekitar Lingkungan kita yang akan kita manfaatkan Untuk budidaya Terutama untuk para Pemijahi pipit ikan gurame Air kolam juga bisa dimanfaatkan Sebagai media Penebaran larva ikan gurame Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya Jika dibandingkan dengan air dari sumber lainnya ya Makanya kita harus paham cara memanfaatkan Jenis air yang tersedia di sekitar lingkungan kita Yang keempat yaitu air tanah dan air sumur Air tanah adalah air yang keluar dari dalam tanah Dengan cara dipompa Memakai mesin atau manual Air jenis ini sangat miskin unsur hara Disamping pH yang rendah Dengan kandungan oksigen yang minim Untuk mencapai kelayakan sebagai media budidaya Air tanah juga harus diperbaiki kualitasnya Dengan cara ditampung di bak pengendapan Dengan posisi bak terkena sinar matahari Selanjutnya air sumur Air sumur itu tidak berbeda jauh dengan air tanah Hanya saja kualitasnya lebih sedikit baik ya Karena air sumur telah bertampung dalam waktu yang cukup lama Kualitas air sumur juga sangat tergantung pada lingkungan dan rembesan dari sekitar sumur ya Kemungkinan air sumur Yang diambil semakin sedikit polutan dan bakteri yang dikandungnya Untuk selanjutnya yang kelima yaitu air rawa Rawa merupakan kawasan lahan rendah yang memiliki genangan air pada kurun waktu tertentu maupun sepanjang tahun Sumber air rawa meliputi air hujan, air luapan akibat rambatan pasang air laut Dan air luapan banjir dari bagian hulu Berdasarkan sumber airnya rawa dibedakan menjadi rawa pasang surut dan rawa non pasang surut Rawa pasang surut adalah lahan rendah yang airnya dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut Air rawa pasang surut biasanya berhubungan langsung dengan sungai sehingga keasaman akan berkurang Kondisi habitatnya relatif subur dan dihuni oleh lebih banyak organisme air Air pada pasang surut ini air biasanya berasa payau Jadi air tawar yang setengah asin Ikan gurame juga masih bisa hidup dengan baik di air payau Walaupun saya belum pernah punya pengalaman budidaya di air payau Tetapi saya pernah bertemu dengan seseorang yang punya pengalaman budidaya ikan gurame di air payau Dan saya bertanya Beliau mengatakan bahwa dia budidaya ikan gurame di air payau Dan mau memijah dengan baik di air payau Makanya saya bercerita tentang air payau Air rawa non pasang surut juga dapat dijadikan media budidaya ikan gurame Baik dengan menempatkan wadah pemeliharaan di dalam rawa maupun memompak air ke dalam kolam atau bak pemeliharaan Untuk selanjutnya yang ke enam yaitu air pump Air pump sebenarnya cukup baik digunakan untuk budidaya ikan Terutama untuk skala kecil Hanya saja air pump itu biasanya mengandung kaporit atau klorin yang lumayan tinggi Karena bahan ini digunakan sebagai desinfektan Air pump juga mengandung logam tembaga yang berasal dari tawas yang digunakan untuk menjernihkan air Kandungan klorin yang tinggi bisa membuat ikan kehilangan keseimbangan yaitu mempengaruhi enzim metabolisme tubuh ikan Terutama untuk benih ikan atau larva ikan Kandungan klorin dapat dihilangkan dengan cara mengairasi air sekitar 12 jam Atau didiamkan sekitar satu minggu di terik matahari Dan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan tembaga Dapat dilakukan dengan cara memfilter air melalui karbon aktif seperti arang Untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu air limbah Yang disebut dengan air limbah disini itu Adalah air limbah rumah tangga dan industri Industri makanan dan minuman Air limbah rumah tangga ini merupakan air yang tercemar tetapi kaya akan nutrisi Air limbah dapat dimanfaatkan juga untuk media budidaya Khususnya ikan gurame tetapi sebaiknya juga diolah terlebih dahulu Seperti air-air yang lain Demikian sharing dari saya Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Semoga sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton